Oke kita panaskan wajan Kita tuang minyak Untuk menumis bawangnya Oke setelah panas Masukkan bawang putih Tumis sampai sedikit layu dan wangi ya teman-teman Kita oseng-oseng bentar Oke sekarang masukkan bawang merah Dan juga bawang bombay Oseng-oseng sampai bawang bombaynya layu Dan bawang merahnya juga harum Kita oseng terus Kemudian kita masukkan cabai rawit Yang sudah dipotong-potong beserta tomatnya Ini saya pakai tomat yang Yang sedikit hijau ya teman-teman Kemudian kita aduk-aduk Sampai tomatnya layu Ini sudah wangi banget teman-teman Nah oke kemudian Masukkan labu siam dan wortel Yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Kemudian kita aduk-aduk Dengan sendok ini Kita aduk terus ya teman-teman Kita bolak-balik Biar matangnya nanti merata Oke kemudian kita tuang sedikit air Saya pakai air minum Kemudian kita aduk-aduk lagi Kita biarkan sampai mendidih Ini kita biarkan sampai airnya mendidih Supaya labu siamnya dan juga wortelnya lunak ya teman-teman Kemudian kita masukkan Kemudian kita masukkan pucuk labu siamnya Aduk agar merata dengan sayur lainnya Ini sambil kita bolak-balik ya teman-teman Nah disini tidak saya santumkan bahan-bahannya Nanti lihat di kolom deskripsi aja ya teman-teman Nanti saya tulis di deskripsi Oke sekarang masukkan garam Sedikit lada bubuk Sedikit saus tiram Disini juga saya tambahkan sedikit gula ya teman-teman Aduk kembali agar matang dengan merata semuanya Nah Ini saya tumis wortel labu siamnya tidak terlalu matang ya teman-teman Tidak terlalu lunak karena saya suka teksturnya agak sedikit renyah Kalau teman-teman suka lunak boleh lebih lama lagi ditumis ya teman-teman Oke ini sudah hampir matang sebentar lagi sudah bisa kita angkat Nah ini sudah matang teman-teman kita matikan kompor Nah ini dia teman-teman tumis wortel labu siamnya Sangat simpel dan sederhana Hanya ditumis begini aja tapi rasanya itu sudah enak teman-teman Buat teman-teman yang mau coba di rumah Reset seperti ini sangat simpel ya teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih